Intro Om Swastiastu, berjumpa lagi bersama kami Tlusur Bali Kali ini kami akan membaikkan informasi terkait Dua gong sakral dan jempanu ikut terbakar akibat kebakaran di pura dalam di kelungkung Bali Berikut adalah informasi lengkapnya Peristiwa kebakaran menimpa salah satu pura yang berada di Kabupaten Kelungkung, Bali Kebakaran ini bahkan ikut menghanguskan gong sakral bahkan hingga pecah Kebakaran ini terjadi di disugetakan kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung Kejadian kebakaran ini terjadi pada Senin 21 November 2022 Dimana Bali Paselang di pura dalam agung hangus di alap si jago merah Menyadari terjadi kebakaran, warga pun sempat membunyikan kul-kul bulus Kejadian kebakaran ini terjadi sekitar pukul 18 lewat 20 waktu naik sebagian tengah Kebakaran ini pertama kali diketahui oleh Dewa Gede Pri Indrayana 29 tahun Yang rumahnya berada di utara pura dalam agung Saya lihat ada sepekat mengepol dari arah pura ungkap Dewa Gede Pri Indrayana Saat ditemui di lokasi kebakaran pada Senin 21 November 2022 Yang dilansir dari halaman tribun Bali Menyadari ada kebakaran di pura dalam agung Ia langsung berlari ke Balai Banjar dan membunyikan kul-kul bulus Sehingga warga panik dan bergegas ke pura dalam Saat kami kembali ke pura, kami lihat api sudah besar membakar balai paselang ujarnya Warga lalu menghubungi aparat terkait dan petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dengan tiga armada Petugas damkar dibantu warga berusaha memadamkan api Petugas damkar juga berupaya agar api tidak sampai meremet kebangunan lainnya Api baru berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.30 waktu ini sebagian tengah Setelah berhasil memadamkan api Petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pendinginan Untuk memastikan api benar-benar padam Bemicu kebakaran saya kurang tahu Karena saat kejadian pura sedang sepi ungkapnya Tragedi kebakaran hebat yang menghaguskan bangunan balai paselang di pura dalam agung Di Desu Getakan, Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Dipastikan akibat konsulating listrik pada perangkat elektronik Selain bangunan balai paselang, beberapa benda yang disakralkan warga juga ikut terbakar dan rusak Puing-puing bangunan sisa kebakaran masih tampak berserakan di area pura dalam agung di Desu Getakan Kepolisian sudah sempat melakukan pengecekan Informasinya kebakaran dipicu konsulating listrik pada alat elektronik Yang memang diletakkan dekat balai paselang Ujah Jaromangku dalam Prajepati Disugetakan di Wonyoman Alikusuma Putra pada Rabu 23 November 2022 Setelah dihitung-hitung, estimasi kerugian material dari musibah ini mencapai sekitar 700 juta rupiah Tidak hanya balai paselang, beberapa benda yang disakralkan warga Juga ikut terbakar Misalnya saja, dua gong yang sudah turun-menurun disakralkan masyarakat Desu Getakan Akibat kebakaran itu, dua gong itu juga sampai pecah Gong ini disakralkan masyarakat di sini Ujar Dewa Nyoman Alikusuma Putra sembari menunjukkan dua gong yang sudah pecah Sementara benda sakral lainnya, seperti Pralinggo Ido Betaro Berhasil diselamatkan warga saat terjadinya kebakaran Saat ini, Pralinggo Ido Betaro ditempatkan di Wantilan Sehingga warga saat ini juga bergantian mekemit untuk menjaga benda-benda sakral tersebut Saat kebakaran, kami khawatir api meluas kebangunan lainnya Sehingga kami mencoba selamatkan Pralinggo Ido Betaro ungkapnya Berdasarkan hasil rapat adat, disepakati upacara pencaru pasca musibah kebakaran Rencananya akan dilakukan pada Rabu 30 November 2022 Kemudian masyarakat setempat akan berkotong royong untuk membangun kembali balik paselang tersebut Mudah-mudahan upacara nanti berjalan lancar Dan proses pembangunan bisa segera dilaksanakan, harapnya Sementara itu, Wabum Madikasto juga menenjau dampak kebakaran di pura dalam agung disugetakan Ia meminta setiap warga agar memperhatikan instalasi listrik di rumah atau tempat suci seperti di pura Mengingat, konsultasi listrik kerap kali menjadi pemicu kebakaran Mari bersama-sama tingkatkan kewaspadaan dan tetap berhati-hati Mudah-mudahan musibah ini tidak terjadi lagi dan tetap semangat ngayah berkotong royong Untuk memperbaiki pura tersebut, harap Madikasto Dilangsai dari halaman Nusa Bali, pemangku pura dalam agung Dewa Alit Nyoman Kusuma Putra mengatakan Sejumlah alat upacara seperti 2 jempanel, 1 temburu, 2 gong pajenengan, 1 kompor pajenengan Termasuk penganggih pajenengan dan alat-alat upah rengga ludas terbakar Saat ini, prolingus sudah dibawa kewantilan Deso adat getakan akan melaksanakan upacara pecaruan mempahayu pada budok liwan gumpreg Rabu 30 November nanti Keramu akan berkotong royong membangun kembali-bali peselang Mudah-mudahan upacara nanti berjalan lancar dan pembangunan bisa segera dilaksanakan Harap mengkudi walit Kapolsek Banjarangkan AKP Iwayan Sujano mengatakan Penyebab kebakaran kemungkinan adanya konsulating listrik Di bangunan bali peselang ada satu buah amplifier Yang berfungsi menyalakan puji terisandio yang diatur dengan timer Petugas masih menyelidiki untuk memastikan penyebab kebakaran Ujar AKP Sujano Nah demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan Sekian dan terima kasih